Gak jauh dari air terjun si gala-gala, ada sebuah desa adat yang bikin gue penasaran. Makanya, gue ajak Widika mampir ke desa ini. Namanya Desa Sibanggorjulu. Alright guys, sekarang kita ada di Desa Sibanggorjulu. Kita mau ngeliat salah satu rumah adat yang ada di sini. Katanya, uniknya, entah pun. Lokasinya sebelah sana, kita langsung aja ke sana. My trip! My adventure! My trip! My adventure! Hari udah sore nih, dan gerimis pula. Tapi gak apa-apa guys, kita masih tetap bisa eksplor desa ini. Yuk Den, gue ikutin deh kemenalo jalan. Nah, ini wika-wika. Kamu bisa liat, inilah rumah adat di Sibanggorjulu ini yang sangat unik. Lihat deh keunikan daripada rumah adat ini. Kamu tau gak dia bikinnya pake bahan apa? Apa? Dia bikin pake bahan ijuk. Nah, makin lama ijuk itu, dia akan ditumbuhi oleh lumut-lumut yang menyatu dengan ijuknya. yang membuat rumah itu menjadi lebih hidup lagi warnanya. Di desa ini masih banyak rumah warganya yang berbentuk tradisional. Rumah panggung dari kayu dengan atap ijuk. Hai, adik-adik. Hai, adik-adik. Iya ya pak? Eh, kita lebih ke dalam lagi ya? Ibu, salam dulu. Tadi aku. Eh, salam lah. Mau, gak mau. Salam dulu bu. Hehehe, makasih. Salam dikit lah. Hehehe. Eh, sinyum lah dikit. Sudah. Sudah ya. Sudah ya. Mau, mau bikin apa air itu bu? Buat minum. Buat minum ya? Iya. Kayak segera segera. Cobain minum. Itu dimasak dulu bro. Iya dimasak dulu. Digodok dulu. Digodok dulu. Digodok dulu. Pake kayu. Masih medideh. Baru bisa diminum. Eh, duk. Ini loh. Lihat deh. Ini ada masjid gede banget. Yang tersendunyi di balik kabut. Bagus banget. Gak nyangka ya di tempat kayak begini. Yang kita pikir hanya sebuah desa. Ada sebuah masjid yang sangat mudah. Bukut. 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 Hai. Hai. Samanya siapa? Seberapa dong? Samanya siapa? Mia? Tidak. Tidak. Umur berapa? Tidak. 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 Tidak lagi ngapain? Nggak ada. Tidak lagi enggak ada. Hai. Tidak lagi enak. Tidak lagi enak. Tidak lagi enaknya. Halo. Halo, wow, itu pemandian para warga wanita di sini. Kesana boleh? Kesana boleh? Boleh? Boleh, 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 boleh. Rika, ayo boleh, kak. Boleh, ya? Gak mau, Pak Teng. Gak mau. Gak mau, gak mau kemari. Oh, gak boleh, gak boleh. Ibu, minta maaf ya, Pak Teng. Nah lho, malah salah jalan ke arah kamar mandi umum khusus perempuan. Dimarahin kan? Bagus ya. Eh, kesana yuk. Halo, Nantulang. Halo, Bere. Salamat dulu. Jangan, kan, Nantulang? Namun di awal, gak? Atau gak ada ya? Nah, ini. Dari mana? Oh, dari Jakarta. Terang, siapa? Diludahin gue. Nantulang, pernah nonton acara My Trip, My Adventure? Eh? My Trip, My Adventure. Pernah? Tonton, tonton. Tidak mengerti? Coba bilang, My Trip, My Adventure. Pandok Sundi adek. Ah, iya, itu bahasa Bataknya. My Trip, My Adventure. Nantulang, terima kasih. Salam. Halo, Alos. Eh, naulah, Mbak Bering. Nantulang, Nantulang. Nanti Sundi adek, Yoba Indonesia. Iya. Salah panggil aku. Oh, salah panggil? Harusnya panggil apa? Namboro. Namboro, Namboro. Namboro, kembali. Namboro. Namboro, kita maaf, kita maaf. Ayo lo, Den. Ibunya ngambek kan, gara-gara lo salah panggilnya. Duh, maafin awak ya, Mak. Awak tak tahu kalau salah panggil nama, Mak. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh, pakai duit. Oh, nanti aku kasih, Namboro. Dua ribu, dua ribu. Dua ribu. Ini dulu, ini. Oh, apa ini? Ini kopi dari mana? Dari sawah. Apa itu? Oh, dari sawah. Udah diam, belum lah. Udah diam. Udah diam. Aduh, duduk. Tadah. 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 Salah satunya bersuka dari tempat ini. Nah, anak-anak ini juga. Halo. Halo. Hilang langsung. Hilang. Hubar di jalan. Mereka ini sebenarnya orang-orang yang sangat suka dengan komunikasi, tapi mereka sangat malu dengan kamera. Mereka itu sangat vokal dan berani untuk mengatakan tidak dan iya. Bagus dan tidak. Dan mereka gak rebu-rebu untuk halnya kayak gitu. Seperti tadi, Namboro itu. Dia coba mengekspresikan. Sangat ekspresif lah kalau di bilang. Seperti ini. Kalau ngomongin soal keramahan warganya, emang deh di desa si Banggor Julu ini top abis. Ramah-ramah semua, bro. Buktinya aja, gue dan Densu ditawarin buat mampir ngopi-ngopi dulu nih sama si Namboro. Dipanggil. Gak boleh. Gak nyamperin kalau dipanggil. Namboro, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Assalamualaikum. 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 Gitar main ya? Iya. Menantu, menantu. Kita masuk semuanya, masuk. Kita di... Emang tulang? Tulang. Kita ini diajak minum kopi sama tulang. Hujan-hujan gak enak disitu masuk. Nah, mari kita masuk ke dalam. Untuk informasi kalian, guys. Namboro itu merupakan sebutan untuk orang tua cowok yang disayang. Ntar gue tanyain lagi nih ke si bapak kalau gak percaya. Alhamdulillahnya. Tunggu dulu, tunggu dulu. Tadi kan aku panggil Bang Boru. Terus ada yang bilang orang itu, dia bilang tulang. Nah, kalau tulang itu dipakai untuk apa? Tulang itu, karena saya kan dipanggil mertua itu. Mertua, berarti... Karena anak saya, kamu ambil. Oh, berarti ada hubungan keluarga. Ada hubungan keluarga. Tapi kalau Bang Boru cocok, kalau untuk pendatang seluruh, kita lihat. Kalau saya gak salah, Bang itu sayang kan. Bang itu yang dituakan. Berarti yang dituakan yang disayang. Nih, satu lagi bukti keramahan warga di sini. Anak-anak kecil yang ngumpul ngeliatin kami, bro. Halo adik-adik. Nah, kata si Bang Boru itu, dasarnya pindah dari... Karena si Bang Boru ini, itu termasuk tradisinya si Bang Boru ini kan awannya akan anget-anget. Awan, anget-anget. Nah, rasanya sangat-anget panasnya. Jadi si Bang Boru ini tiga. Nah, yang pertama dapat itu si Bang Boru Jail. Yang ini dekat kuburan, si Bang Boru Tonga. Tonga. Matanya ini si Bang Boru. Apa artinya bahasa Indonesia si Bang Boru Jail? Si Bang Boru itu artinya panas. Panas. Angat-anget kuburan, tapi lecangnya di hulu. Oh, jadi sebuah... Makanya di hulu itu di hulu. Sebuah tempat di hulu yang hangat-hangat kuburan. Ah, iya. Nah, cocok dengan suasana di sini ya. Iya, iya. Betul, di luar itu emang agak lebih dingin. Tapi pada saat kita masuk di rumah ini, kita merasakan lebih hangat. Hangat karena ruangannya, hangat karena kopinya, dan hangat karena keramahannya. Itu yang dimiliki oleh Indonesia kita yang gak bisa dimiliki oleh negara lain. Betul ya? Kami ucapkan terima kasih kepada warga Tapanuli Selatan dan Mandaling Natal atas keramahannya. Guys, jangan lupa ya buat follow Twitter dan Instagram MTMA di at mytrip underscore myadventer. Ikutin terus ya keseruan kita di MTMA Tabaksel. Mari kita bertos untuk kesehatan Bang Boru. Untuk masa depan di Indonesia, mytrip myadventer. Bang Boru. Bagus. Bedaknya. Jangan lupa follow juga Instagram MTMA The Movie di at mytripmyadventer.com Doain ya supaya proses pembuatan MTMA The Movie cepat selesai dan kita bisa segera jumpa di bioskop. Jangan lupa ya, besok nonton MTMA The Movie lagi. Karena bakalan banyak adventure lainnya yang gak kalah keren. Pastinya. See you guys.